Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again di tutorial bareng mas Cucor Pada tutorial kali ini mas Cucor akan kasih tau kalian Gimana cara membuat efek 3D-3DN di tulisan Contoh yang tutorial sebelumnya Kita udah belajar tentang gimana cara tulisan yang original ini Dikasih outline pakai efek stroke and drop shadow untuk bayangan Lalu gimana cara membuat 3D-3DN di tulisan ini Misalkan kita mau buat 3D-3DN itu dari efek yang Tambahan dari drop shadow ini deh Kita duplikat dulu Klik ALT Biasa Lalu tarik Oke So gimana caranya Langsung aja Biasa di layers Lalu kita klik FX nya Dan kita klik devil and emboss Nah kita mainin di depth sama size nya Seperti ini Ya kan Dia akan berbentuk lebih kayak pop-up gitu deh Oke Yaudah gini aja caranya Coba misalkan mau 3D yang dari stroke Bisa juga Jadi tinggal tambahin-tambahin aja FX Pebble and emboss Lalu Kita main update sama size nya Ups Like this Kan Seperti ini Mau tambahin efek drop shadow dari yang ini Oke Langsung aja FX Drop shadow Lalu Distance Like this Right Mau bayangannya Mau ganti Warna Ininya Blend Mode nya itu Jangan dimultiply Tapi di normal Karena multiply itu Berwarna gelap Sorry Mode gelap Iya Yang penting Asal Jangan hatinya yang gelap ya Iya Iya Lalu sama Jangan ganti warnanya Warna apa Misalkan Warna Biru deh Ups Alright So See Gini Gitu Iya Yaudah Oke So gitu caranya Guys Thanks for watching Don't forget to subscribe And like Don't forget Jaga iman dan iman kalian juga Hopefully ini terguna Silahkan mencoba And See ya Altyazı M.K. selamat menikmati